Pak Ratno panggilannya adalah trans migran dari Jawa yang sudah menetap puluhan tahun di Desa Stangaujaya. Menjadi bagian dari Desa Stangaujaya, lokasi sasaran TMMD Rektas K111 Kodim 1202 Singkawang membuatnya turut menyambut gembira, menyaksikan perubahan wajah baru di desanya. Kini Desa Stangaujaya memiliki jalan dan jembatan baru yang harapannya meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian. Puluhan tahun lamanya, Ratno meninggalkan Jawa dan menjadi warga Desa Stangaujaya Jalan Transsegorong, kecamatan seluas Kabupaten Benggayang. Sebagai petani cabai di Desa Stangaujaya merupakan wilayah yang subur. Tak hanya itu, masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi bersikap terbuka dengan pendatang, terutama dari suku Jawa. Saat gas TNI mandunggal membangun desa, reju lari perbatasan K111 Kodim 1202 Singkawang. Saat istirahat siang, lepas kerja fisik di sasaran, memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke kebun milik Ratno di Desa Stangaujaya. Ratno, masyarakat trans dari Jawa ini menyambut gembira, menyaksikan perubahan wajah baru desanya. Kini Desa Stangaujaya memiliki jembatan baru penghubung antar desa, yakni Desa Stangaujaya dan Desa Maya. Hal itu tidak terlepas dari campur tangan masyarakat dan anggota saat gas TMMD G111 Kodim 1202 Singkawang. Sekaligus bukti nyata bahwa TMMD masih sangat dibutuhkan warga di desa tersebut. Menurutnya, sebelum dibangun jembatan itu, mobilisasi ekonomi warga sempat terhambat. Pasalnya jalan tersebut terhalang sungai dan satu-satunya akses masyarakat untuk menuju ke desa sebelah dirinya mengaku kesulitan untuk memasarkan hasil panen cabainya. Namun setelah dibangun, jembatan dan jalan ini semua menjadi lebih mudah. Masyarakat berterima kasih kepada TNI saat gas TMMD yang telah merampungkan sasaran pembangunan itu. Nama saya Pak Ratno. Teran dari Jawa. Kesini mengharapkan masa depan itu cerahlah usaha yang benar-benar usaha. Dari Bapak yang membangun, Bapak TNI, manung di sini ya, supaya ada harapan yang masa depan itu lebih cerah. Harapan saya ya, jadi untuk penghasilan pertanian itu ya jadi mudah lah keluarnya. Kan begitu ada bangunan dari Bapak. Tapi kalau nggak ada bangunan, ya susah keluarnya hasil pertanian. Di sisi lain, dan saat gas TMMD Rektas G111 Kodim 1202 Singgawang, Letkol Infantari Chondro Ediwipo SSM Han, berharap semoga hasil pembangunan ini dapat dirasakan seluruh masyarakat desa, khususnya desa setengah wisaya dalam meningkatkan perekonomian di bidang pertanian. Personel saat gas TMMD Rektas G111 Kodim 1202 Singgawang, selalu meluangkan waktu berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dapat banyak menggalau informasi baik dari warga pendatang maupun masyarakat setempat. Masyarakat desa setanggung jaya juga mengaku senang dengan orang Jawa karena dikenal memiliki etos kerja tinggi. Tim Liputan melaporkan.